Ini adalah bagian kedua dari penjelasan birokisel mengenai makromolekul protein. Polipeptida merupakan polimer tidak bercabai yang disusun dari sekitar 20 asam amino. Jadi minimal disebut polipeptida kalau susunan asam aminonya ada sekitar 20. Kemudian protein merupakan molekul dengan fungsi birokis yang terdiri dari satu atau beberapa polipeptida. Artinya kalau ada rangkaian panjang polipeptida itu masih belum bisa dibilang protein. Jadi masih polipeptida. Jadi kalau strukturnya masih rantai panjang asam-asam amino itu namanya masih polipeptida. Kalau bentuknya monomer, kalau bentuknya monomer bagaimana? Kalau bentuknya monomer ya asam amino ya namanya asam amino bukan protein. Jadi disebut protein kalau ada beberapa polipeptida yang menjadi satu. Nah polipeptida itu tersusun dari 20 asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk dari proses dehidrasi atau pelepasan air yaitu OH dari gugus karboksilat dan H dari gugus amino. Jadi ibarat ada beberapa orang gandengan. Satu gandengan pakai tangan kanan, satunya pakai tangan kiri kan gitu. Kalau misalnya kita gandengan, satu pakai tangan kanan, satunya gandengan pakai tangan kiri. Terus orang berikutnya tangan kanannya gandengan, tangan kiri orang berikutnya. Nah seperti itulah polimer polipeptida. Kemudian OH dan H akan lepas sebagai H2O. Dan perlu diingat bahwa posisinya itu harus bersebelahan. Artinya OH dan H dari N ini harus bersebelahan. Kalau misalnya posisinya itu yang di atas adalah O rantai ganda, maka H2O ini tidak akan terbentuk. Jadi posisi atau konfigurasi dari asam amino-nya harus bisa bergandengan. OH dan H di sini bisa bergandengan dan lepas sebagai H2O. Nah di sini Anda juga bisa melihat bahwa ada ikatan ganda O dan ada ikatan ganda H. Ini tidak bisa berikatan sebagai OH, tidak bisa. Yang bisa berikatan sebagai, yang bisa lepas sebagai H2O, ini adalah OH dan H. Kemudian setelah OH dan H ini lepas, maka kemudian C karboksil dan N amino akan gandengan membentuk ini. Rantai atau ikatan merah ini, baris merah ini adalah ikatan peptida. Setiap satu ikatan peptida dilepaskan satu H2O. Berarti di sini kalau misalnya ada empat asam amino, ikatan peptidanya kan ada tiga, berarti ada tiga H2O yang lepas. Kalau misalnya ada sepuluh asam amino, berarti ada sembilan ikatan peptida dilepaskan sembilan H2O dan begitu seterusnya. Ikatan peptida hanya bisa terjadi apabila terjadi reaksi dehidrasi atau pelepasan H2O. Sehingga C karboksil akan berikatan dengan N amino. Dan polipeptida adalah rantai asam amino panjang yang minimal 20, tapi panjang maksimalnya tidak terbatas. Bahkan polipeptida bisa tersusun dari ribuan monomer asam amino. Kemudian rangkaian panjang ini bisa punya ujung atau terminal karboksil dan terminal amino. Kan kalau misalnya ada 100 orang misalnya gandengan, maka yang sebelah kiri pasti ada ujung yang tangan kirinya bebas. Terus sebelah kanan paling kanan, orang paling kanan akan punya ujung tangan kanannya bebas. Nah, begitu juga dengan asam amino. Karena asam amino itu sebelah kanan dan kirinya tersusun dari gugus karboksil dan gugus amino, ibarat tangan kanan dan tangan kiri, maka yang ujung sebelah satu pasti ada amino bebas, dan ujung satunya pasti karboksil bebas. Nah, seperti itu. Kalau ada ujung amino atau amino terminus, dan ada garboksi terminus. Kemudian polipeptida itu strukturnya itu terdiri dari rantai asam amino yang disambung dengan ikatan peptida, dan kemudian rantai asam amino itu bisa melipat, memutar, atau menggulung. Ketika, ketika apa? Ketika rantai sampingnya atau R-nya itu berinteraksi. Nah, kalau sudah berinteraksi, maka gulungan, lipatan, atau putaran dari rantai polipeptida itu akan membentuk struktur tiga dimensi yang unik. Satu jenis protein akan memiliki bentuk yang berbeda dengan protein yang lain. Dan ingat bahwa beda susunan asam amino akan membentuk gulungan atau struktur tiga dimensi yang berbeda. Padahal struktur tiga dimensi protein akan menentukan fungsinya. Jadi struktur tiga dimensi protein akan menentukan fungsinya. Ibaratnya bangunan, bentuk bangunan tiga dimensi itu akan menentukan fungsinya. Misalnya bentuk rumah sama bentuk sekolah. Sekolah itu bentuk tiga dimensinya adalah kelas-kelas. Makanya fungsinya adalah menampung murid-murid. Sedangkan, kalau struktur tiga dimensi... Kemudian, di sini, tadi saya ingin menunjukkan bahwa beda susunan asam amino akan menghasilkan bentuk tiga dimensi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini ada polipeptida. Ada struktur A, B, C, D, E. Kemudian ada struktur B lagi. Ada struktur F. Nah, ternyata asam amino C dengan asam amino F ini asam amino C muatannya positif. Asam amino F muatannya negatif. Nah, mereka itu bisa menggulung. F menggulung ke arah C atau C menggulung ke arah F sehingga kemudian membentuk struktur tiga dimensi seperti ini. Kemudian, ini polipeptida A. Kalau ada polipeptida B, susunannya ternyata beda. Susunannya adalah B, C, D, E, F, A, B. Nah, ternyata dia juga punya asam amino C dan asam amino F yang muatannya positif dan negatif. Nah, si F ini nanti bisa menggulung ke arah C. Nah, tapi karena susunannya berbeda, maka bentuk tiga dimensinya atau bentuk gulungannya juga akan berbeda. Dan ingat bahwa susunan atau konfigurasi asam amino yang berbeda ini akan menghasilkan bentuk tiga dimensi yang berbeda. Padahal bentuk tiga dimensi kan menentukan fungsinya. Maka kalau beda susunan, terlihat bangunan tadi, itu beda struktur polipeptida, maka fungsi kantor sama bangunan sekolah itu struktur gulungannya akan beda. Nah, ini contohnya di dalam tubuh, contohnya adalah struktur polipeptida dari hormon insulin dan hormon kalsitonin. Hormon insulin sama kalsitonin itu kan bentuk tiga dimensinya itu beda, urutan polipeptidanya beda. Ada rantai A, ada rantai B untuk insulin. Kemudian kalsitonin itu ada peptida bond dan disulfida bond atau ikatan disulfida. Tapi di sini itu ada ikatan sistin dengan sistin, di sini juga ada ikatan sistin dengan sistin, tapi kita bisa melihat bahwa susunannya itu kan beda. Di sini ada fentanylalanin, valin, glisin, histidin, sedangkan yang di sini itu beda. Karena susunannya beda, maka bentuk lipatannya itu juga akan berbeda. Sehingga fungsi biologisnya juga akan berbeda. Insulin itu berfungsi memasukkan glukosa dari aliran darah ke dalam sel segera setelah kita makan. Jadi kalau kita makan, glukosa darah kita naik dan glukosa akan dimasukkan ke dalam sel agar bisa diubah menjadi energi. Itu yang membantu memasukkan adalah insulin. Sedangkan kalsitonin adalah hormon yang merangsang penyerapan kalsium dan fosfat ke dalam tulang. Karena bentuknya aja udah beda, makanya fungsi secara biologis juga akan berbeda. Masing-masing polipeptida akan memiliki urutan asam amino yang unik. Jadi kalau insulin, itu harus kayak gini. Dan kok tubuh kita bisa tahu sih kalau urutannya begini? Nah karena ada pesan atau ada catetannya di mana di DNA. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana insulin itu terbentuk dari DNA. Jadi kalau sudah DNA-nya masih urutannya begini, maka nanti urutan insulinnya harus begini. Karena kalau urutannya asam amino-nya itu beda, beda satu asam amino aja, maka si polipeptida akan kehilangan fungsi biologis. Nanti kita akan belajar di belakang. Bagaimana kok kalau misalnya beda ini, beda satu asam amino aja, bisa menyebabkan bentuk tiga dimensinya berubah dan fungsi biologisnya juga akan berubah. Nah makanya urutan asam amino ini untuk insulin ya begini. Dari orang satu dan orang lain ya begini. Kemudian kalau kalsitonin, itu ya begini susunannya. Nah akan diturunkan dari orang tua kita, susunan insulinnya begitu, kita juga kayak gitu. Nanti anak kita juga begitu. Karena urutan pesan dari urutan asam amino, catetan urutan asam amino ini akan disimpan di DNA. Nah kemudian beda susunan amino akan membentuk gulungan yang beda juga. Kemudian struktur protein itu sendiri atau struktur, jadi gini. Sesuatu itu disebut protein kalau misalnya mulai dari struktur sekunder sampai struktur kuartener. Kalau strukturnya masih benang panjang, itu namanya masih polipeptida. Jadi rangkaian asam amino polipeptida itu belumlah bisa disebut protein. Baru bisa disebut protein ketika tali panjang polipeptida yang awalnya itu bentuknya seperti tasbih itu ya. Itu kemudian membentuk struktur sekunder atau tertiur atau kuartener. Jadi struktur protein itu ada sekunder tertiur kuartener. Tapi kalau struktur polipeptida itu ada primer, sekunder, tertiur, kuartener. Baru disebut protein kalau sudah membentuk alfa helix atau beta pletid. Struktur beta pletid dan struktur alfa helix itu terbentuk akibat interaksi ikatan kovalen maupun ikatan van der Waal atau ikatan hidrogen atau ikatan disulfida dari gugus samping atau rantai samping. Nah di sini Anda bisa melihat, nanti akan bisa lihat di belakang juga, bahwa gulungan dan lipatan-lipatan di alfa helix dan beta pletid itu terbentuk dari rantai samping. Kemudian struktur tertiur itu terbentuk dari gabungan antara beta pletid dan alfa helix. Kemudian beberapa struktur tertiur nanti bisa membentuk struktur kuartener atau biasanya proteinnya protein globulare. Kita lihat masing-masing. Struktur primer itu adalah rantai panjang dengan susunan unik asam amino, sedangkan struktur sekunder itu merupakan gulungan atau lipatan, sedangkan struktur tertiur terjadi akibat interaksi dari rantai samping dari alfa helix maupun beta pletid sehingga tersusun dari minimal dua struktur sekunder. Kemudian struktur kuartener terbentuk ketika beberapa struktur tersier bergabung menjadi satu. Nah ini adalah struktur primer, rantai panjang ya, urutannya itu informasinya diatur oleh informasi genetik yang ada di dalam DNA, sehingga urutan asam amino di hormon insulin di dalam tubuh kita misalnya akan sama dengan orang tua kita. Kemudian struktur sekunder, struktur sekunder itu berupa gulungan dan lipatan yang terbentuk karena rantai-rantai samping dari polipeptida itu berinteraksi. Sehingga di sini Anda bisa melihat bahwa rantai sampingnya berinteraksi, rantai sampingnya berinteraksi, ini rantai sampingnya juga berinteraksi membentuk alfa helix dan beta pletid. Kemudian ini contohnya ya, rantai sampingnya berikatan hidrogen. Kemudian kalau beta pletid itu C-beta, rantai samping di C-beta saling berinteraksi, dan kemudian sering ditunjukkan dengan anak panah yang mengarah ke ujung karboksil, jadi kalau ujung karboksilnya itu arahnya ke sini. Dan beta pletid itu terbentuknya karena ujung karboksil sama aminonya itu berkebalikan dengan polipeptida sebelahnya. Jadi kalau polipeptida yang ini itu ke arah kanan, gugus ujung karboksilnya, maka polipeptida yang lapis berikutnya akan ke arah kiri, ujung karboksilnya di sini. Terus yang sebelahnya lagi, ujung karboksilnya di sebelah kanan lagi. Yang sebelah bawahnya lagi ke sebelah kiri dan seterusnya. Kemudian ini struktur tersier, itu terbentuknya karena adanya ikatan hidrogen, kemudian ikatan van der Waal, ikatan ionik, maupun ikatan disulfida dari rantai samping. Jadi kalau rantai sampingnya punya S, misalnya metionin sama sistein kalau nggak salah, itu bisa berinteraksi. Kalau punya, ujungnya itu punya NH3 sama O negatif, bisa memiliki ikatan ion. Kemudian ini bisa terbentuk ikatan dari rantai samping. Kemudian struktur kuartan air itu terbentuk ketika ada interaksi dari dua atau lebih jenis rantai polipeptida. Contohnya di sini kolagen, itu terdiri dari tiga gulungan atau koi polipeptida. Sedangkan contoh lain adalah hemoglobin. Jadi ada contoh kolagen, di sini ada gulungan alpahelix, ada tiga, menggulung membentuk struktur kolagen. Kemudian kalau hemoglobin terbentuknya dari empat polipeptida. Jadi struktur kuartan air kan minimal dua. Kalau kolagen itu terbentuk dari tiga polipeptida, kalau hemoglobin terbentuk dari empat polipeptida, yaitu dua rantai alfa dan dua rantai beta atau beta subunit. Kemudian hemoglobin juga memiliki yang namanya cincin porfirin yang memegang zat besi. Nanti zat besi ini akan mengikat oksigen, sehingga hemoglobin atau sel darah merah bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh.